Intro Dampak COVID-19 yang terjadi sejak 2 tahun terakhir banyak menimbulkan permasalahan di masyarakat salah satunya banyaknya anak di bawah umur yang terjerumus pada pernikahan sejak dini Di pengadilan agama Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara tercatat sejak pandemi COVID-19 banyak menerima laporan perkara untuk dispensasi nikah dimana dispensasi nikah ini adalah pernikahan anak yang masih bersatus di bawah umur Menurut Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe, Sri Armaini Kemenjelaskan tingkat persoalan dispensasi nikah ini dikarenakan banyak siswa yang tidak bersekolah tetap muka dan cenderung daring dan lebih banyak waktu untuk kegiatan lain seperti bekerja sehingga cenderung memilih untuk menikah sejak dini Namun dikarenakan peraturan yang berlaku untuk pengajuan dispensasi nikah ini memiliki ketentuan yakni adanya penolakan dari kantor urusan agama dalam perihal permohonan pernikahan jika salah seorang masih berstatus di bawah umur Sehingga nantinya di pengadilan agama Kabanjahe akan dilakukan tahapan dan pertimbangan apakah pernikahan dini tersebut dapat dikabulkan Sementara itu untuk data laporan dispensasi nikah ini sejak 2 tahun terakhir mengalami peningkatan dimana sebelumnya tercatat sekitar 10 laporan namun belakangan sudah mencapai angka sekitar 50 laporan pengajuan Adanya peningkatan ya untuk perkara dispensasi kawin di pengadilan agama Kabanjahe ini yang mendominasi dan hampir melonjak bisa dikatakan yang tahun-tahun yang lalu 2 tahun yang lalu sebelum masa pandemik itu berkisaran di bawah 10 perkaranya tapi setelah masa pandemik 2 tahun terakhir ini perkaranya meningkat drastis yaitu hampir 50 lebih perkaranya Untuk itu dalam penanganannya pengadilan agama Kabanjahe juga bekerja sama dengan Dinas Perempuan dan Anak Kabupaten Karo dalam upaya mencegah adanya pernikahan dini dikarenakan sangat berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga anak ke depannya Dari Karo Sumatera Utara, Bayu Pramana melaporkan Semua berkara 58 他們 leser tignat mente live makan MB ha nos n ines physiology meses